Pada pagi ini kita akan meneruskan dalam kitab Ezra pasal yang kedua Kalau kita melihat dalam kisah ini pada minggu yang lalu kita tahu mereka dalam perjalanan daripada kerajaan Babel Daripada Babel menuju ke Yerusalem Jadi boleh kita lihat ini ada map yang disediakan Jadi minggu lalu saya tidak sempat sediakan Jadi ini adalah tempat mereka iaitu bermula daripada Babylonia ataupun di Susan Jadi ini tempat dipanggil kota Mesopotamia Di mana ini kampung pertama Abraham Kalau kamu mau tahu Abraham itu dia dicatat di Urkastib Yaitu di dalam kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 3 Jadi ini adalah tempat pertama kisah Abraham Dan disinilah tempatnya bangsa Yehuda dibuang dan ditawan semasa Raja Nebuchadnezzar Jadi kamu boleh baca kisah ini dalam dua raja-raja pasal 24 dan pasal 25 Disana sudah menceritakan dengan jelas bagaimana Raja Yoyakim Raja Yoyakim dan juga Raja Zedekiah ditawan dan mereka dibawa ke pembuangan Termasuk Nick Daniel dan juga beberapa kawan-kawan yang lain Nah kalau kita melihat bangsa Yehuda Mereka ini kembali ke Yerusalem dalam perjalanan ini adalah Kalau kamu nampak lain hitam yang saya sudah ditandakan itu Itu lebih kurang begitu lah Mereka berjalan menuju ke atas dulu barang mereka ke bawah Jadi pada tahun 537 sebelum Masihi Iaitu Zerubabel Dia memimpin sekumpulan untuk pergi ke Yerusalem Dengan tujuan untuk membangun baik Allah Sebab baik Allah itu telah dimusnahkan Selepas Zerubabel barulah Ezra Kerana Ezra ini adalah membangun ibadah Dia membangun kembali penilai-nilai Ataupun boleh kata dia adalah orang yang membangun hal rohani bangsa Yehuda Kerana kerohanian mereka sudah merosot Salah satunya penyembahan mereka Jadi Ezra perlu membawa mereka kembali Mengenal kembali identiti mereka Sebagai penyembah Yahweh Pada tahun 458 sebelum Masihi Ezra juga daripada Susan Daripada Babylonia Memimpin bangsa Yehuda Kembali ke Yerusalem Dengan perjalanan yang sama Dan pada tahun 445 sebelum Masihi Akhirnya ada satu lagi pribadi namanya Nehimiah Jadi kamu boleh merujuk baca kitab Nehimiah Kamu tahu bahawa Nehimiah pada tahun ini Dia dari Susan Memimpin satu kumpulan lagi Artinya ada tiga kelompok yang berjalan dan balik ke Yerusalem Bukan pada masa yang sama Dia pada tahun yang berbeza Dan mereka ada tujuan yang berbeza Sekali lagi Zerubbabel Dia datang dengan tujuan untuk membangun baik Allah Ezra datang untuk membangun kerohanian bangsa Yehuda Dan Nehimiah datang Dia mau membangun kembali tembok Yerusalem Jadi inilah ketiga pribadi yang kita tahu Di dalam pasal dua ini Dan pada pagi ini Kita akan melihat satu topik kotbah yang bertajuk Merebut peluang Apakah peluang yang kita ingin rebut Di dalam kehidupan kita Tetapi pertama sekali mereka kita belajar dan melihat Dalam kehidupan bangsa Yehuda Bagaimana mereka kehilangan peluang tersebut Dan kita mau membuat sedikit perbandingan Daripada kehidupan bangsa Yehuda pada zaman Abraham Dan juga pada zaman Raja Daud Bagaimana kehidupan bangsa Yehuda pada waktu itu Dan selepas di pembuangan Apa yang berlaku pada waktu itu Jadi oleh itu kita melihat dalam poin yang pertama Tinggal di masa lalu Kalau kita melihat dalam Ezra pasal dua Ayat 64 hingga 67 Jadi saya tidak dapat bacakan di sini Tetapi saya hanya mau Bagi satu bilangan Apa yang kita mau ambil perhatian adalah Bilangan penduduk yang balik Daripada Babel pergi ke Yerusalem Pada waktu ini Dicatatkan ada sebanyak 42.360 orang Bangsa Yehuda yang kembali pada waktu ini Kalau kita melihat daripada kitab Pada zaman Abraham Itu di kitab bilangan Bilangan Pasal 1 ayat 45 hingga 46 Penduduk Israel Pada waktu ini Dalam catatan Bilangan pasal 1 ayat 45 hingga 46 Dia mencatatkan Kuantiti penduduk adalah Sebanyak 603.550 Jadi kamu perhatikan di situ 603.550 penduduk Yehuda Tetapi Setelah mereka hidup Jauh dengan Tuhan Setelah mereka menyimpang daripada Tuhan Kita melihat Bahkan selepas 70 tahun mereka di pembuangan Apa yang kita lihat dulu Bangsa ini adalah Bangsa yang gemilang Bangsa yang boleh dikatakan Memiliki kemuliaan Kerana ramai Kuat dan padat Tapi akhirnya Menyusut bilangan mereka Daripada 603.000 Tinggal 42.000 sahaja Bayangkan betapa banyaknya Rakyat ataupun Bangsa Yehuda yang sudah hilang Jadi Ini ada sesuatu yang sangat penting Untuk kita ambil perhatian Kalau di dalam gereja Kalau kita kehilangan satu jemaat saja Pastor atau padrinya pasti susah hati Karena dia tahu Dia tidak dapat menjaga dompanya dengan baik Apa letak lagi Penduduk Yehuda Daripada 603.000 Hanya tinggal 42.000 Mana pergi yang lain Jadi Ini boleh Boleh menjadi petikaian Bahawa Pemimpinnya Tidak menjaga Dombanya dengan baik Menjadi kerisauan Bagi seorang pemimpin Jika berlaku sedemikian Bilangan Telah Menyusut Dan semakin Sedikit Demikian juga dalam kelompok-kelompok sel Pemimpin-pemimpin sel Apa Perasaan kamu Ketiga Anggota sel kamu Lama Tidak datang Beribadah Hilang begitu saja Di telefon Tidak mau angkat Dilawat Dia tidak mau dilawat Bagaimana perasaan kita Apatah lagi Bangsa Yahudah ini Jadi Tuhan begitu Mengasihi Bangsa ini Maka dengan itu Tuhan Mau Membawa mereka Kembali Ke Yerusalem Itulah sebabnya Para pemimpin Pemimpin-pemimpin sel Bukan hanya pemimpin sel Tetapi juga kita semua tempat ini Mari kita ambil masa ini Untuk merebut peluang yang ada Supaya kita tidak Tidak akan kehilangan peluang ini Untuk memimpin Umat kita Kembali kepada Tuhan Seperti yang berlaku kepada Bangsa Yahuda Bilangan mereka Semakin Menyusut Kerana Ketidaktaatan Mereka Kepada Tuhan Bahkan kalau kita Membandingkan pada zaman Raja Daud Kalau kita melihat pada zaman Raja Daud Dalam 2 Samuel Pasal 24 Ayat 9 Dicatatkan Di sini Seramai Seramai Lapan ratus ribu Pahlawan Yang ada Pada Zaman Raja Daud Oke Bukan hanya Lapan ratus ribu Tetapi Penduduknya Sudah Berjumlah Lima ratus Ribu Coba kalau kita Bandingkan Lapan ratus ribu Pada zaman Raja Daud Artinya Perkembangan mereka Sangat baik Pada waktu itu Tetapi Mengapa Pada zaman Mereka Meninggalkan Tuhan Pada zaman Mereka Mengalami Pembuangan Jumlah Mereka Hanya tinggal Empat puluh Dua Ribu Sahaja Ada sesuatu Yang perlu kita Ambil Perhatian Di tempat ini Kerajaan Daud Pada zaman Satu ribu Sebelum Masihi Kita melihat Mereka Seakan-akan Kehilangan Berkat Dalam Hidup mereka Kalau kita Perhatikan Selepas Kalau kamu baca Alkitab Kamu Baca Jangan baca Satu pasal Ataupun Satu buku Baca semua Jadi kamu akan Memahami Ketika saya Menyediakan Kotba ini Saya tidak hanya Baca Kitab Ezra Tapi saya Baca Kitab Kitab-kitab Lain Seperti Kitab Daniel Kitab Nehimiah Baca Kitab Raja-Raja Jadi saya Menyediakan Kotba ini Saya perlu Membaca Lebih Daripada Lapan Ataupun Sepuluh Buku Untuk Menyediakan Kotba yang Singkat Tetapi saya Perlu Banyak Masa Jadi Kita semua Juga Sama Bukan hanya Saya Kita perlu Mengambil Masa yang Banyak Seperti Seorang Student Kalau kamu Mau Buat Tesis Kamu Kamu Tidak Hanya Boleh Membaca Satu Buku Dua Buku Itu Tidak Cukup Kamu Membaca Saya Tidak 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 Kamu Tapi Kalau Di Sekolah Teologi Kebiasaannya Kami Digalangkan Lebih Daripada Tujuh Ke Sepuluh Di Hujung Semester Saya Saya Sudah Membaca Dalam Sekitar 20 Buku Hanya Untuk Satu Subjek Untuk Menyediakan Assignment Dan Tesis Jadi Saudara-saudara Yang Dikasih Tuhan Kita Tahu Bahwa Inilah Yang Berlaku Kepada Bangsa Israel Bilangan Mereka Semakin Menyusut Kerana Masalah Ketidaktaatan Kepada Tuhan Jadi Kalau kita Membaca Kisah Ini Selepas Mereka Kembali Kepada Kepada Bangsa Israel Setelah Mereka Kembali Daripada Pembuangan Tidak Ada Raja Israel Lagi Tidak Ada Raja Yahudah Lagi Selepas Pembuangan Sebelum Mereka Dibuang Mereka Ada Raja Raja Yang Paling Terakhir Sekali Adalah Raja Zedikiah Selepas Itu Walaupun Tuhan Memulikan Mereka Kembali Ke Yerusalem Tidak Ada Raja Lagi Tidak Ada Pemimpin Lagi Bahkan Kalau Kamu Membaca Dalam Kisah Alkitab Selepas Perjanjian Lama Ada Satu Kertas Putih Betulkah Kalau Kamu Buka Alkitab Kamu Ada Satu Kertas Putih Kertas Putih Itu Kosong Tidak Ada Catatan Sebenarnya Itu Kalau Kamu Belajar Dunia Alkitab Itu Dipanggil Zaman Gelap Ataupun Itu Adalah Jangka Masa Sebanyak Sepanjang Empat Ratus Tahun Tuhan Tidak Bercakap Apa-apa Dengan Sesiapapun Itulah Dipanggil Zaman Senyap Disana Ada Banyak Hal Berlaku Jadi Kalau Kita Melihat Disini Selepas Mereka Kembali Ke Yerusalem Tidak Ada Keterunan Daripada Garis Kerajaan Daud Yang Menjadi Ataupun Yang Mengambil Takta Raja Tapi Kalau Kita Rujuk Dalam 2 Samuel Pasal 7 Ayat 16 Disini Tuhan Berjanji Tuhan Berkata Keluarga Dan Kerajaan Mu Akan Kokoh Untuk Selama Lamanya Di Hadapanku Tantamu Akan Kokoh Untuk Selama Lamanya Ini Adalah Janji Tuhan Kepada Raja Daud Tuhan Berkata Kepada Raja Daud Kalau Kamu Sebenarnya Ada Ayat Sebelumnya Kalau Kamu Taat Kepada Perintah Dan Ketetapanku Maka Aku Akan Mendunaikan Janjiku Jadi Itulah Sebabnya Saya Katakan Tadi Kalau Membaca Ayat Jangan Baca Satu Ayat Tapi Baca Semua Supaya Kita Memahami Konteksnya Jadi Soalannya Adakah Tuhan Telah Melanggar Perjanjiannya Adakah Tuhan Tidak Menepati Perjanjiannya Tuhan Tetap Dengan Perjanjiannya Tetapi Karena Bangsa Israel Telah Menyimpang Dan Tidak Mentaati Perintah Tuhan Maka Mereka Kehilangan Garis Keturunan Diraja Ataupun Takta Diraja Daud Tetapi Kita Mesti Bersyukur Pada Tuhan Sebenarnya Karena Kalau Kita Lihat Daripada Garis Keturunan Daud Sebenarnya Ada Satu Peribadi Yaitu Zerobabel Nanti Kita Akan Melihat Zerobabel Ini Siapa Dan Apa Yang Paling Penting Di Poin Yang Pertama Kita Melihat Tadi Saya Sudah Beritahu Bahwa Masa Lalu Bangsa Yahudah Gemilang Bilangan Rakyat Ramai 800 Ribu Kalau Kamu Baca Dalam Kitab Kisah Rekek Di Kitab Keluaran Ketika Mereka Keluar Daripada Mesir Bilangan Rakyat Mereka Hampir Satu Juta Tetapi Lama Kelemahan Menyusut Saya Tidak Kenapa Tetapi Inilah Yang Melaku Kalau Kita Mula Meninggalkan Tuhan Dalam Hidup Kita Maka Kita Akan Melihat Berkat Tuhan Akan Semakin Tidak Ada Saya Saya Boleh Katakan Seperti Itu Tuhan Berkata Dalam Firmannya Di Penjenjian Lama Berat Siapa Mentaati Perintahku Ia Akan Kuberkati Berat Siapa Tidak Mentaati Perintah Tuhan Maka Kutukanlah Yang Datang Dalam Hidupnya Saudara-saudara Yang Kasih Tuhan Memang Perkataan Ini Sangat Keras Dan Juga Mungkin Tidak Baik Dan Tidak Suka Untuk Kita Terima Tetapi Hakikatnya Firmannya Tuhan Berkata Jika Kita Mentaati Perintah Tuhan Maka Berkatlah Yang Akan Diberikan Jika Kita Melawan Perintah Tuhan Maka Kutukanlah Yang Akan Kita Nikmati Jadi Saudara-saudara Yang Dikasih Tuhan Masalah Bangsa Israel Adalah Ketidak Taatan Mereka Bukan hanya Menyusut Daripada Bilangan Tetapi Mereka Menyusut Dari Segi Kerohanian Mereka Bagaimana Dengan Kehidupan Kita Dengan Tuhan Anda Dan Saya Di Bahagian Mana Hidup Kamu Yang Selalunya Kamu Tidak Taat Kepada Tuhan Mungkin Bangsa Israel Tidak Taat Dari Segi Penyembahan Mereka Bagaimana Dengan Kita Adakah Bahagian Bahagian Yang Kita Masih Tidak Mau Taat Kepada Tuhan Jadi Hari Ini Mari Kita Renungkan Kembali Ada Banyak Sudut Yang Boleh Membuatkan Kita Tidak Taat Kepada Tuhan Mungkin Saja Kita Katakan Oh Saya Rajin Sembayang Tetapi Ada Bahagian Bahagian Lain Yang Mungkin Kamu Sudah Terlepas Dalam Hidup Anda Kalau Kamu Membaca Dalam Kitab Satu Raja Raja Pasal Sembilan Ayat Empat Hingga Sembilan Ini Satu Ayat Yang Panjang Saya Tidak Sempat Untuk Saya Baca Tidak Kamu Boleh Catat Kitab Dalam Kitab Satu Raja Raja Pasal Sembilan Ayat Mungkin Saya Bacakan Mengenai Engkau Jika Engkau Hidup Di Hadapanku Sama Seperti Daud Ayamu Dengan Tulus Hati Dan Dengan Benar Dan Membuat Sesuai Dengan Segala Yang Kuperintahkan Kepadamu Dan Jika Engkau Tetap Mengikuti Segala Ketetapan Dan Peraturanku Maka Aku Akan Menegukan Takta Kerajaan Atas Israel Untuk Selama Lamanya Seperti Yang Ku Telah Kujanjikan Kepada Daud Ayamu Dengan Berkata Keterunanmu Takkan Terputus Daripada Takta Kerajaan Israel Tetapi Jika Kamu Ini Dan Anak Anak Berbalik Daripadamu Dan Tidak Berpegang Pada Segala Perintah Dan Ketetapan Yang Telah Kuberikan Kepadamu Dan Perki Beripada Kepada Alam Lain Dan Sujud Menyembah Kepadanya Maka Aku Akan Melenyapkan Orang Israel Dari Atas Tanah Yang Telah Kuberikan Kepada Mereka Dan Rumah Yang Telah Kukuduskan Bagi Namaku Itu Akan Kubuang Di Dari Hadapanku Maka Israel Akan Menjadi Kiasan Dan Sindiran Di Antara Segala Bangsa Jadi Perhatikan Ayat Tadi Kalau Kamu Tahan Maka Tuhan Menjanjikan Berkat Dan Disini Katakan Jikalau Kamu Tidak Tahan Maka Aku Akan Melenyapkan Orang Israel Saya rasa Petikan Ini Konteksnya Bercara Tentang Bangsa Israel Tetapi Jika Kita Perhatikan Dari sudut Iman Pada Zaman Ini Atau Kita Jika Kita Juga Orang Yang Sudah Mengenal Tuhan Dan Kita Tahu Perintah Tuhan Tetapi Jikalau Kita Tidak Mau Taat Jangan Kita Mempesalahkan Tuhan Jika Berkat Dicabut Dari Hidup Kita Jadi Jemaat Yang Dikasih Tuhan Perhatikan Baik-baik Hidup Kita Sila Perhatikan Hidup Kita Dengan Sebaik Mungkin Di Bahagian Mana Yang Kita Kehilangan Ketaatan Kepada Tuhan Bagaimana Dengan Persembahan Kita Dan Persepuluhan Kita Kepada Tuhan Adakah Kita Orang Yang Taat Untuk Memberikan Persembahan Dan Persepuluhan Atau Adakah Kita Seorang Yang Taat Kepada Tuhan Dari Segi Ibadah Ataupun Adakah Kita Orang Yang Taat Dan Setia Kepada Tuhan Dan Berpegang Pada Iman Kita Bangsa Yehuda Pada Zaman Ini Mereka Beribadah Kepada Allah Lain Mereka Sujud Menyembah Kepada Allah Lain Jadi Jemaat Yang Dikasih Tuhan Peringatan Ini Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Kita Harus Memilih Pada Hari Ini Kepada Siapa Kamu Mau Beribadah Adakah Anda Mau Beribadah Kepada Sesuatu Yang Hanya Di Dunia Ini Sesuatu Yang Hanya Boleh Menyenangkan Anda Sekejap Sejak Atau Anda Inginkan Atau Anda Ingin Beribadah Kepada Sesuatu Yang Membawa Kepada Hidup Yang Kekal Pilihan Di Tangan Anda Jadi Jangan Lepaskan Peluang Rebutlah Peluang Itu Supaya Kamu Tidak Akan Kehilangan Berkat Dari Tuhan Maka Dengan Itu Di Poin Yang Kedua Tinggal Di Masa Kini Boleh Kasih Keren Kekas Sound Di Sebelah Sini Tengah Tengah Kuat Jadi Tuhan Mau Mau Membawa Mereka Tinggal Dalam Pimpinan Dan Lindungan Tuhan Oleh itu Allah ingin Membawa Mereka Kembali Ke Yerusalem Supaya Mereka Boleh Mengalami Berkat Dari Allah Apa Yang Kita Tahu Tuhan Itu Kekal Setia Sekalipun Bangsa Ini Dibuang Tetapi Tuhan Kekal Setia Dengan Janjinya Kalau Kita Melihat Nabi Zephanya Berkata Dalam Zephanya Pasal 3 Ayat 12 Zephanya Pasal 3 Ayat 12 Katakan Di Antaramu Akanku Biarkan Hidup Suatu Umat Yang Rendah Hati Dan Lemah Dan Mereka Akan Mencari Pelindungan Pada Nama Tuhan Jadi Jemaat Dikasih Tuhan Kalau Kita Memilih Pada Hari Ini Rendah Hati Dan Kita Mau Kembali Kepada Tuhan Dan Kita Akan Melihat Bahwa Tuhan Itu Kekal Setia Sekalipun Mungkin Di dalam Hidup Kita Kita Pernah Melakukan Kesilapan Kita Pernah Melakukan Kelalaian Kita Pernah Jatuh Di dalam Dosa Kita Pernah Melakukan Yang Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Hati Tuhan Tetapi Hari Ini Pilih Untuk Rendah Hati Dan Kembali Kepada Tuhan Karena Kita Akan Melihat Tuhan Itu Kekal Setia Dengan Janjinya Apa Yang Membuatkan Tuhan Itu Kekal Setia Dengan Janjinya Sekalipun Bangsa Israel Seperti yang Saya katakan Di poin Yang pertama Tadi Setelah Mereka Kembali Ke Yerusalem Selepas Pembuangan Kita Tidak Melihat Ada Raja Lagi Kita Tidak Melihat Ada Pemimpin Lagi Tetapi Kalau Kita Melihat Carta Ini Boleh Kita Lihat Carta Ini Ya Ini Adalah Silsila Kamu Boleh Melihat Silsila Ini Di Kitab Matius Pasal Satu Dan Juga Di Dalam Kitab Lukas Jadi Ada Sedikit Perbandingan Tetapi Kalau Kita Melihat Dari Silsila Silsila Nama Ini Ada Dua Pribadi Yang Sangat Penting Di Tempat Ini Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pagi Ini Yaitu Zerubabel Yang Sebelah Sini Ya Kalau Kamu Sebelah Sana Zerubabel Yang Nombor Tiga Dia Adalah Pribadi Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Membangun Baik Allah Sekalipun Selepas Mereka Kembali Ke Yerusalem Tidak Ada Raja Tetapi Tuhan Berjanji Kepada Mereka Kalau Kamu Rendah Hati Dan Kembali Maka Tuhan Akan Membangkitkan Satu Raja Yang Tidak Akan Pernah Memimpin Bangsa Israel Kepada Kemerasutan Rohani Siapakah Raja Yang Dijanjikan Tuhan Tuhan Berkata Aku Akan Mengutus Seorang Raja Yaitu Namanya Raja Mesias Raja Mesias Itu Digenapi Digenapi Dalam Pribadi Yesus Yaitu Di Nama 14 Kita Lihat Sekalipun Tuhan Telah Memberikan Pemimpin Yang Begitu Banyak Daripada Zaman Raja Daud Sampai Zedekiah Raja Yang Begitu Gemilang Raja Yang Begitu Diagung Agungkan Tetapi Masih Boleh Membuat Bangsa Israel Gagal Tetapi Hanya Ada Satu Raja Yang Orang Bilang Perfek Yang Boleh Memimpin Kita Kepada Jalan Tuhan Dan Pada Akhirnya Raja Itu Ditunjuk Kepada Pribadi Yesus Kita Semua Tahu Yesus Adalah Raja Mesias Yang Diurapi Tuhan Dimana Mesias Ini Dia Akan Memimpin Kerohanian Kita Bahkan Bukan Hanya Memimpin Kerohanian Kita Tetapi Mesias Inilah Raja Yang Membawa Kita Kepada Tuhan Dalam Injil Dalam kitab Injil Mengatakan Bahwa Dia Adalah Jalan Kepada Keselamatan Jadi Sekalipun Raja Di Yahuda Gagal Kebanyakan Mereka Gagal Dalam Kepimpinan Tetapi Ada Satu Raja Pada Hari Ini Dan Sehingga Zaman Ini Masih Bekerja Dalam Hidup Kita Itulah Sebab Kita Menyembah Kepadanya Kerana Dia Raja Yang Memimpin Kita Kepada Tuhan Dan Kalau kita Melihat Kisah Ini Kita Perhatikan Apa Yang Berlaku Kepada Mereka Sekalipun Mereka Sebenarnya Nisbah Ataupun Bilangan Yang Kembali Itu Hanya Sekitar 42.000 Saja Kecil Saja Bilangan Mereka Tetapi Kali Ini Mereka Kembali Dengan Semangat Yang Berbeza Ini Adalah Bait Allah Yang Dibangun Oleh Raja Salomo Tetapi Sudah Dimusnahkan Namun Demikian Bait Allah Ini Dibangun Kembali Untuk Kali Kedua Oleh Nama Yang Saya Sebut Tadi Zerobabel Dengan Bangunan Yang Sama Dengan Kemegahan Yang Sama Jadi Kalau Kita Melihat Mereka Punya Semangat Kembali Sudah Berbeza Kali Ini Mereka Kembali Dan Membangun Kembali Rumah Tuhan Ini Mereka Sanggup Kalau Kita Membaca Dalam Ezra Pasal 68 Hingga 69 Mereka Sanggup Memberikan 61 Dirham Emas Nanti Dalam Kelompok Sel Kamu Bincangkan Dalam Konteks Ringgit Malaysia Saya Tidak Mau Sebut Disini Sebab Ini Menjadi Kerja Rumah Untuk Semua Alis Sel Dalam Konteks Ringgit Malaysia 61 Dirham Itu Berapa Harganya Dalam Ringgit Malaysia Jadi Itu Kerja Rumah Untuk Di Kelompok Sel Jadi Kamu Berbincang Di dalam Kelompok Sel Nanti Silah Ambil Perhatian Jadi Tidak Semua Akan Diberikan Jawaban Supaya Kamu Boleh Buat Kejian Dan Kamu Boleh Belajar Sesuatu Nah Tapi Apa Yang Saya Mau Katakan Disini Kita Melihat Bahawa Setelah Mereka Kembali Sekalipun Bilangan Mereka Kecil Tetapi Mereka Punya Semangat Yang Berbeza Mereka Sanggup Mempersembahkan Apa Yang Mereka Miliki Mereka Tidak Terjebak Kepada Tempatan Ini Dan Merebut Peluang Ini Untuk Membangun Kembali Apa Yang Sudah Rosak Sebagai Kesimpulan Pada Kutbah Pagi Ini Saya Ingin Mendorong Kepada Kita Supaya Kita Merebut Peluang Kita Di Hadapan Tuhan Jadi Kita Mau Menyanyikan Lagu Penyembahan Sebentar Tadi Sewaktu Lagu Dinyanyikan Tadi Saya Berada Di Tepi Tadi Dan Tuhan Berkata Kepada Saya Secara Pribadi Kita Memerlukan Rauh Kudus Dalam Hidup Kita Saya Percaya Anda Juga Memerlukan Rauh Kudus Dalam Hidup Demikianlah Kita Sebagai Orang Percaya Hidup Kita Perlu Hidup Dengan Pimpinan Rauh Kudus Supaya Rauh Kudus Boleh Memimpin Kita Memberikan Kesedaran Kepada Kita Supaya Kita Tidak Akan Menyimpang Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Seperti Dalam Ayat Lagu Mengatakan Dalam Bridge Dia Kata Rauh Kudus Hadir Disini Kita Buat Rauh Kudus Itu Mengurapi Hidup Kita Hidup Anda Dan Hidup Saya Supaya Kita Akan Hidup Benar Dan Kita Tidak Akan Melakukan Dosa Lagi Jadi Pilih Anda Pilih Apakah Yang Anda Ingin Lakukan Dalam Hidup Menyembah Kepada Dunia Ataupun Allah Allah Lain Yang Hanya Membawa Kepada Kesiasiaan Ataupun Anda Ingin Menyembah Kepada Allah Yang Kita Kenali Hari Ini Yesus Kristus Kita Nyanyikan Lagu Ini Sama Sama Sebagai Respon Kita Kepada Tuhan Kepada Kepada Tuhan Selamat malam, Yesus. Selamat malam, Yesus. Aku hanya dalam kematian raja ku Ku sembangkan alamku Aku melayani imu Ku sembangkan alamku Kau sembangkan alamku Aku hanya dalam kematian raja ku Ku sembangkan alamku Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton. 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 Kau hidup bagiku, saya ingin lagi Saingin menghubungi Saingin lakukan hal yang dapat Bukan kekasihku, sama-sama Lentangku-kumpir-敢 untuk Saya akan kelari Saat aku lain Saya akan kelari Sampai jumpa 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 Sampai jumpa